Halo Dulur, ketemu lagi di kanal Kuala Sekonstitusi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kami punya kesempatan untuk berdiskusi, mengkonfirmasi beberapa hal dengan Pak Sunari dari BPDPKS. Terima kasih Pak Sunari, ini kesempatan luar biasa. Pagi-pagi kita sudah bisa diskusi, mengkonfirmasi beberapa hal dan saya kira juga akan belajar tentang hal-hal yang belum kita ketahui atau yang mungkin perspektif kita sebagai orang luar perlu diluruskan terkait dengan kiprah peran BPDPKS. Khususnya kalau kita bicara soal program sawit berkelanjutan dan di mana posisi petani sawit sebetulnya. Itu yang seringkali menjadi isu Pak Sunari dan kita berdiskusi via Zoom dan ada teman saya, Nova dari Indonesia Budget Center. Terima kasih juga Nova. Sudah kayak YouTuber beneran ini, pakai headset di studio. Oke mungkin sebagai pertanyaan awal mungkin izin ke Pak Sunari untuk mungkin menjelaskan kepada kami semua, apa sih itu Pak BPDPKS itu secara singkat mungkin. Mohon Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Indonesia Budget Center yang telah mengundang kami pada podcast pagi ini. Jadi yang saya hormati juga Pak Danar, kemudian dan tim dari kolase konstitusi, Pak. Konstitusi, Pak. Konstitusi, maaf. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui BPDPKS ini merupakan badan layanan umum, Pak. Itu di bawah, kalau pembina teknisnya Kementerian Keuangan, lebih spesifik lagi, di Direkturat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kami ini sebagai salah satu BLU, tapi unik, Pak. Artinya kami mempunyai komite pengarah dan Dewan Pengawas. Komite pengarah kami diketuai oleh Bapak Menteri Koordinator bidang perekonomian. Kemudian ada tentunya Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Bapak Menteri Pertanian, kemudian Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Perindustrian, kemudian Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Nas, dan ada beberapa dari profesional pelaku usaha, dan juga asosiasi petani, Pak. Demikian juga Dewasnya diwakili oleh masing-masing tadi, apa, Kementerian, begitu. Dan Ketua Dewas kami adalah Ibu Ektikal Gowo, Pak. Dan sebagaimana kita ketahui sesuai dengan perpes, yang diamanatkan kepada kami, Pak. Ini Perpes nomor 61, Pak, tahun 2015, Jumto Perpes nomor 66 tahun 2018. Jadi, BPDPKS itu kinerjanya memang, atau katakan didorong untuk bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana, Pak. Dana yang disalurkan ini tentunya diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia, Pak. Jadi, kami menghimpun, kemudian mengelola, menyalurkan dana, dan outcome dari itu semua adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja sektor sawit yang direpresentasikan dengan stabilisasi harga, kemudian peningkatan kesejahteraan petani, ini yang sangat penting, Pak. Peningkatan kesejahteraan pekebun, dan juga mengembangkan industri sawit yang berkelanjutan. Itu, Pak. Baik, Pak Sunarina. Jadi, memang tadi ada, apa ya, memang ada porsi di mana tugas BPDPKS ini adalah juga mendorong, apa namanya, kesejahteraan petani ya, dalam rangka juga konsep atau pelaksanaan dari konsep program sawit berkelanjutan. Nah, mungkin Nova dengan teman-teman CSO dan koalisi ya, sebetulnya masyarakat sipil juga, beberapa melakukan kajian, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan ya, bisa kita elaborasi. Silahkan Nova, mungkin ada cerita-cerita yang ingin disampaikan, dan bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Terima kasih, Mas Danar. Jadi, kita sebenarnya sudah melakukan kajian tentang dana PSR ini sejak bulan, sejak akhir tahun 2020, dan sudah dilancang juga waktu itu di akhir tahun. beberapa temuan IBC terkait ini, apa namanya, salah satunya itu dana, terkait alokasi dana, Pak. Jadi, kita sudah melakukan FGD bersama petani penerima dana PSR, mereka mengatakan bahwa alokasi dananya itu masih kurang kurang dari yang dibutuhkan oleh mereka. Yang mana, kan mulai 20-30 juta ya. Iya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan petani, setelah, apa namanya, mereka melakukan perhitungan, perencanaan, identifikasi gitu, itu sekitar 50 juta, Pak. Nah, sehingga mereka kesulitan gitu, untuk mendapatkan sisa dari dana itu, dari mana, sedangkan meminjam lewat kredit usaha rakyat gitu. Sedangkan, itu juga kan, menurut kami itu, malah menang, nampak beban petani, karena mereka akan, apa, menambah, terjelat hutang gitu, di bank. Karena kan ini pendanaannya cuma sampai P0 ya, Pak, atau tahun pertama ya. Betul, P0. Iya, P0. Nah, ada kritis juga dari kami bahwa, sebenarnya tolak ukur dari BPD-PKS untuk mengevaluasi pelaksanaan replanting itu, dari melihat apa gitu. Sedangkan, untuk bisa melihat bahwa, ini program ini bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, ini sukses gitu, bahwa replanting ini sukses gitu. Apa yang menjadi telak ukur BPD-PKS, sedangkan BPD-PKS juga hanya mendanai tahun pertama gitu. Sedangkan, sisanya petani, itu, bagaimana pertanggung jawabannya gitu. Terus, ya itu sih, jadi menurut kami, kalau misalnya ingin membantu, kenapa harus setengah-setengah gitu. Itu Mas Danek, terima kasih. Ya, ya terima kasih, Nopal. Mungkin, saya juga sedang membaca ini, materi presentasi mungkin, yang disiapkan oleh teman-teman BPD-PKS, ya memang, ada beberapa jaratan terkait dengan tantangannya. Tapi mungkin, kita mulai dari, apa ya, eksplorasi dari tadi, lokasi budget, ya mungkin memang, bagaimana sih polisinya, pemerintah dalam hal ini, yang, apa namanya, harus dilaksanakan oleh BPD-PKS, terkait dengan lokasi anggaran, dengan porsi belanjanya gitu, nah, dimana sebetulnya posisi, apa, petani sawit ya, dalam konteks besar ini, karena kita kan juga tahu bahwa, pemerintah juga punya fokus, B30 ya, untuk BFU, dan itu juga, menjadi salah satu bebannya BPD-PKS. Silahkan Pak Sunari. Baik, Terima kasih Ibu Nova, dan Pak Danar. Jadi, memang kita, BPD-PKS itu, sebagai pelaksana Pak, jadi pemegang, apa, kebijakan, atau ini ada di, tadi saya katakan di komite pengarah, yang terdiri dari berbagai, menteri, dan kita tahu, sudah memang kita tingkatkan, dari 25 juta awalnya, kemudian, per Juni 2020, itu menjadi, bantuan kita menjadi 30 juta. Memang betul, tadi yang disampaikan oleh, Ibu Nova, bahwasannya, membangun kebun itu, apa, dengan berbagai, agro ekosistem misalnya, di lahan yang, lahan basah, atau katakan lahan mineral, gitu ya, dengan tingkat kemiringan, yang, bervariasi, itu memang, antara, 50 sampai 70 juta, per hektare, membangun kebun itu. Jadi kebun yang baik, yang good agriculture practices, meskipun ada beberapa, multinational corporation, yang, ya cukup dengan, kalau dikerjakan bersama-sama Pak, oleh karena lainnya ini, lapas sawit ini, merupakan tanaman, industrial crop ya, jadi dikerjakan secara, bersama-sama, agar lebih efisien, dan juga dari sisi economic of skill, juga efisien, memang, antara itulah, angka-angkanya antara 50 atau 60 juta, begitu, sampai maksimum pun 70 juta. Jadi, tadi terkait dengan, apa, pertanyaan, atau klarifikasi dari Bu Nova, memang, idealnya seperti itu Bu, namun demikian, kita di dalam, konsepsi pembangunan ini, tadi kami sebagai pelaksana, sebentara, memang ditugaskan, untuk menyalurkan yang 30 juta, modelnya adalah, memang, kekurangannya itu, yang kita sebut dengan, dana pendamping, untuk apa, P1, P2, P3, sampai TM, gitu ya, itu, pemeliharaan berikutnya, memang itu ada, yang, melalui, dipenuhi oleh tabungan kelompok, ya, melalui, skim-skim pendanaan kur, ya, kredit usaha, rakyat, yang cocok, yang fit dengan, krus habit istilahnya ya, yang cocok dengan ini, dan itu juga, apa, bunganya, relatif, rendah, jadi, itu, dan, memang, kalau dari, kita bicara agak luas ya, jadi, artinya dari filosofi pembangunan ya, memang, istilahnya, tidak diberikan keseluruhan, itu ada juga, awareness ya, jadi, artinya, rasa memiliki daripada, kebun, gabungan kelompok-kebun, gabungan kelompok-kebun, maupun kooperasi, untuk, apa, membangun kebunnya, gitu ya, jadi, artinya, itu filosofi, artinya, sebagai trigger lah, gitu ya, uang yang 30 juta ini, untuk, apa, digunakan, sampai kepada panel, maka, kalau yang, irit pemanfaatannya, gitu, yang tata kelolanya baik, itu bisa sampai, mungkin, panel plus, ya, P1 lah, artinya, melebih daripada panel, itu ada beberapa case, yang, memang dikerjakan, secara, apa, tata kelolanya baik, gitu ya, jadi, itu Bu Nova, jadi, kalau kami, ini, selaku pelaksana, tentunya, bagaimana tinggal, menjalankan, arahan, apa, pemegang kebijakan, di dalam rangka, tadi, mendanai, apa, program PSR, begitu. Ya, terima kasih Pak Sudari, artinya, kalau kita mau mendorong, perubahan kebijakan, memang, mendorongannya, ke arah, Dewan Pengarah, sebagai, ya, komite pengarah, Pak, oh, sorry, komite pengarah, ya, sebagai pemegang, kekuasaan, gitu ya, membuat, apa namanya, kebijakan, gitu, sehingga bisa dilakukan, dilakukan oleh, teman-teman, di BPD-PKS, tapi, kalau boleh tahu, Pak Sundari, kalau caratan-caratan, dari BPD-PKS sendiri, terhadap, tantangan, implementasi, program salit berkelanjutan, ini, khususnya, di, di tingkat petani, ini apa sih, Pak, karena saya lihat, di beberapa, caratan presentasi, Pak Sundari, juga menyebut, itu ya, beberapa, pecah tantangan. Baik, terima kasih, Pak Danar, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, memang, kita, tidak mudah, ya, mengelola, yang saat ini, sudah hampir, 100 ribu pekebun, dan makin hari, makin, banyak, begitu ya, jadi, ada dua, apa, dua, ranah, ya, pertama, ranah, rekomendasi teknis, jadi, di dalam, Cap Dirjen Bun, 202, BPD-PKS, itu, menerima, rekomendasi teknis, yang dihasilkan, dari serangkaian, verifikasi, dari mulai pengusulan, di tingkat, kabupaten, dari Gapoktan, gitu, kemudian, kabupaten kota, ya, kemudian, oleh dinasnya, kemudian, bahkan, tingkat provinsi, kemudian, juga, tingkat, apa, arti, Direkturat Jenderal, dan, ini, baik sekali, apa, Direkturat Jenderal, melakukan, verifikasi terintegrasi, ya, jadi, artinya, kalau bisa, kalau bisa, tidak, berjenjang, sehingga, ini, ada, rekompat yang, prosesnya, bahwa, hampir satu tahun, begitu, nah, ini, dengan adanya, verifikasi, apa, yang, terintegrasi, diharapkan, lebih cepat, begitu, ya, kemudian, permasalahan-permasalahan, yang dihadapi, di level, tadi, apa, ranahnya, Dirjen Bun Kebak, ke bawah, ya, ke dinas, ini adalah, memang kita tahu, ada dua persyaratan, besar, ya, di dalam, peserta, atau, siapa saja yang memprolek, atau direkomendasi teknis, Pak Dirjen Perkebunan, yaitu, adalah, kelembagaan pekebun, Pak, meski, yang kedua adalah, legalitas lahan, jadi, kelembagaan pekebun, tentunya, juga perlu kita, lihat, baik, jadi, tentunya, kelembagaan pekebun, yang dadakan, ah, ini ada bantuan, nih, kemudian, mari kita bersama-sama, membuat, kelembagaan pekebun, dadakan, begitu, nah, ini juga, tentunya, perlu diverifikasi, dengan baik, jadi, memang, betul-betul, ada, in group, ya, artinya, kelembagaan pekebun, yang sudah kohesif, dan, baik, di dalam mengelola sawit, dan, perlu diremajakan, karena umur tanamannya, sudah, 25, bahkan, 30 tahun, begitu, ya, itu yang, apa, perlu diverifikasi, nah, ini yang, sangat penting juga, legalitas lahan, ya, ini, legalitas lahan, ini, ada dua aspek, pertama, tentunya, tidak masuk dalam kawasan hutan, begitu, ya, itu sangat penting, kemudian, yang kedua, juga, apa, tidak bersengketa, terutama, tumpang tidur dengan AGU, nah, ini, menjadi, konsen, daripada, apa, Direkturat Jenderal Perkebunan, jadi, artinya, sebelum, Bupati, yang dalam hal ini, diwakili oleh, diwakili oleh, Kepala Dinas Perkebunan, Kabupaten Kota, untuk menandatangani, CPCL, Pak, calon peserta, dan calon lahan, gitu ya, nah, itu, sebagai salah satu persyaratan, yang, untuk, diajukan rekonteknya, oleh Pak Direktur Jenderal Perkebunan, jadi, itulah, walaupun, syaratnya dua, tapi, memang ada, subsarat, itu, Pak, yang perlu, karena ini, sangat, krusial, di dalam, nanti, ada, temuan-temuan, ya, baik itu, dari, aparat penegak hukum, atau, katakan, dari, eksternal auditor, gitu ya, ada juga, saat ini, kan, yang berlangsung, adalah, yang berlaku, 4 hektare, per kata, gitu, ya, jadi, nah, banyak juga kejadian, lebih dari, 4 hektare, nah, ini juga, menjadi temuan, eksternal auditor, jadi, ini memang, baik, itu, memberat, bukan memberatkan ya, artinya, menjadi PR bersama, terutama dari, Direkturat Jenderal Perkebunan, dan, dinas-dinas, di bawahnya, kemudian, kalau dari aspek kami, setelah, rekontek, itu, kami terima, kami, telah, gitu ya, setelah sesuai, dengan berbagai persyaratan, kemudian, ditetapkan, cap dirjen, alfari, cap dirut, Pak, keputusan, Direktur Utama, jadi, siapa-siapa saja, kelembagaan, serta, anggotanya, yang mendapatkan, tadi, dana, hibat, dana bantuan, PSR, kemudian, setelah, ditetapkan cap dirut, kita melakukan, perjanjian kerjasama, tiga pihak, Pak, antara pihak pertama, itu adalah, kelompok, pekebun tadi, baik itu, kelompok tani, gapok tan, maupun, kooperasi, kemudian, yang kedua, pihak kedua adalah, bank mitra Pak, bank mitra yang ada, tentunya ini ada, 18 bank mitra Pak, yang memang dominan BRI, karena BRI, apa, dekat, sampai ke unit-unit, di tingkat, desa dan kecamatan, begitu, namun demikian juga, bank-bank daerah juga banyak, bank syariah juga, banyak ya, ada gitu ya, di berbagai wilayah, tertentu seperti di Aceh, begitu, itu, jadi, kita sangat prudent, di dalam rangka, pemilihan bank mitra, pihak ketiga adalah, direktur utama, yang diwakili oleh saya, selaku direktur penghimpunan dana, yang memang, di dalam tugas kami, adalah untuk, melaksanakan, kegiatan replanting, dan sarana-prasarana, jadi seperti itu Pak, jadi memang, tantangannya cukup, besar gitu ya, artinya di lapangan, karena ini, melibatkan, demikian masif ya, daripada pekebun, dan juga, kelompok, pekebun, atau kelompok tani, gapok tan, dan koperasi, jadi, dan makin hari, trendnya kan makin meningkat Pak, ini karena kita, ditargetkan, 180 ribu hektare, per tahun gitu ya, jadi, 500 ribu dalam hektare, dalam 3 tahun, demikian Pak. Oke, kalau sekarang, yang sudah terpenuhi, berapa Pak, dari target itu, nanti Nova, kalau ada yang mau, ditanyakan, dikonfirmasi langsung aja ya. Iya Pak, jadi, sebentar Pak, saya jawab dulu pertanyaan Bapak. Iya, silahkan Pak. Saya lihat, data dulu agar apa, agar tidak, tidak keliru ya. Iya, siap Pak. Jadi, kinerja program, permajian sawit kita Pak, itu dimulai dari 2016, sampai, kalau kita, untuk sementara ini, perkuat, kuartal 1 Pak, Maret 2021. Jadi, dana yang tersalur, itu, totalnya, 5,93 triliun Pak. Oke. dengan luas lahan, sudah mencapai, 220,226 ribu hektare. Kemudian, jumlah pekebun, itu sudah sampai, tadi, bukan 100 ribu, tapi mendekati maksudnya, 96,122 ribu, pekebun, Pak. di 96,122 begitu, pekebun. Tentunya, memang kita, kita dorong, ini, manfaat program ini, untuk, bagaimana kita meningkatkan, produktivitas, dan kualitas, tanun, buat segar Pak. Karena, tentunya, kita menggunakan, apa yang kita sebut, dengan, good agriculture practices, gitu ya. dan juga, bagaimana memperbaiki, tata ruang perkebunan, gitu. Jadi, akhirnya, tentu kita tetap, menggunakan, apa, prinsip-prinsip berkelanjutan, jadi, kalau misalnya, pemiringannya sekian, kemudian kita melakukan, mungkin perbaikan kontur, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang seperti itu, merupakan, tata kelola, daripada, good agriculture, berkelanjutan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Sudari. Saya memang, mulai, membayangkan ya, di, komoditas pertanian yang, lebih, boleh kalau saya bilang, lebih purba ya, yang sudah kita, apa namanya, hadapi di, di, apa, padi misalnya, itu kan, masalah, pelembagaan, kelompok tani, itu juga masih diri tantangan, sekarang ya. Sehingga, setiap kali ada program bantuan, seperti yang tadi Pak Sudari sampaikan, gampok tani bisa jadi dadakan. Nah, yang kedua, soal, segetalahan, ini kan juga persoalan-persoalan, yang sebetulnya, sudah sangat-sangat lama, kita, ketahui, kita, sering, lihat beritanya, kita sering dengar informasinya, bahwa, segetalahan, ini juga bukan persoalan, yang, sederhana, untuk, jadi selesaikan. Yang ketiga, saya kira soal koordinasi, ya, kalau tadi Pak Sudari mengatakan, bahwa sebetulnya, kewenangan untuk, memberikan rekomendasi, itu kan adanya di, dirjen sektoral, ya, lalu, lalu kemudian juga relasinya, dengan pemerintah daerah, di bawah dinas, perkebunan, dan, juga, relasi dengan pemerintah daerah, ya, melalui kepala daerah. Nah, apakah ini juga, jadi tantangan, seberapa besar, Pak, persoalan koordinasi, antar lembaga, kemudian, relasi koordinasi antara pemerintah daerah, dan pemerintah pusat ini, juga menjadi tantangan, kalau menurut, saya carakan teman-teman di BPD-PKS. Saya kira memang, kita berusaha selalu, untuk dapat meningkatkan, koordinasi yang lebih baik lagi, Pak, ya, itu anunya apa, upaya-upayanya, gitu ya, tapi, betul apa yang Bapak sampaikan, jadi, artinya, penyelesaian, misalnya, di dalam kawasan, ya, jadi, ini pun, juga, tidak mudah, gitu ya, di lapangan, jadi, memang ini ranahnya, bukan ranahnya BPD-PKS, tetapi, ini ranah daripada, kalau di kabupaten, ya, tentunya, bagaimana sebenarnya, dinas pertanian, yang, atau dinas, yang membawai, sorry, maaf, dinas yang membawai teknis perkebunan, karena, judulnya di kabupaten, itu, karena, ada, macam-macam, ya, ada yang langsung dinas perkebunan, demikian, jadi, itu, tentunya, terkait dengan, apa, yang masuk dalam kawasan, itu kan, seharusnya bisa dapat berkoordinasi dengan, dinas kehutanan, begitu, ya, yang ada di kabupaten, demikian juga, mungkin, yang, untuk memastikan, agar tidak tumpang tindih dengan, HGU, tentunya, dinas, yang membawai teknis perkebunan, tadi, dapat berkoordinasi dengan, kantor pertanahan, jadi, mungkin, ini, kantor pertanahan, itu kan merupakan perpanjangan dari, kanwil, ATR, BPN, ya, BPN, BPN, BPN di, atasnya lagi ya, tentunya, Kementerian, ATR, BPN, begitu ya, nah, memang ini, sangat bervariasi, Pak, sangat bervariasi, apa, ada yang, apa, mudah berkoordinasi, kemudian, bisa diselesaikan, gitu ya, ada yang, apa, juga mungkin, tingkat, apa, kohesif, tadi, antara, lintas, sektor ini, masih agak, ada, ini, masih ada, gap, gitu, sehingga, itu sangat, bervariasi, Pak, tapi memang, tentunya, kami berharap, rekompat yang dihasilkan oleh, yang ditandatangannya oleh, Bapak Dirjen Perkebunan itu, sudah, melalui, proses-proses yang, apa, tadi dapat menyelesaikan, persoalan, kelembagaan, yang tentunya, ini kan, upaya-upaya, daripada dinas, bagaimana, menge-enabling, menge-empowering, jadi, kelembagaan pekebun ini, penting, karena, tadi, kelembagaan yang tidak ada, dan juga ada, si meluktan, Pak, sistem, penyuluhan pertanian, jadi, itu terdaftar di sana, dan tentu, itu merupakan tugas, daripada, Kementerian Pertanian, dalam hal ini, badan, penyuluhan, dan pengembangan SDM, ya Pak ya, di dalam rangka, untuk meningkatkan, tadi, apa, kapasitas, atau, kemampuan, daripada, kelembagaan, atau kebun, begitu, itu, jadi, itu yang sangat penting juga, Pak, karena, faktor manusia ini, menjadi, saya kira, gardar terdepan, ya, yang penting, ya, di dalam mengelola, kebun, gitu ya, dan, saya kira, masalah-masalah, yang terkait dengan, tadi SDM ini, sangat penting, baik itu dari, sisi kapasitas, maupun dari, sisi bagaimana, dia, mempunyai, passion, untuk mengelola, kebunnya, memiliki, awareness, yang tinggi, karena memang, kita tahu, bahwasannya, sawit ini, dari berbagai, research, baik secara makro, sebagai backbone, daripada, devisa, kemudian, secara mikro pun, dengan harga sawit, yang, yang relatif, apa, baik, dan meningkat, ini, saya kira, mempunyai, apa, dampak, atau, yang baik, terhadap, nilai tukar petani, ya, kebun, ya, yang ditunjukkan oleh, kita lihat, di berbagai wilayah, sawit, memang, yang saya lihat, langsung, ke lapangan, ya, ini terjadi, apa, peningkatan, pendapatan, dan tingkat, pesejahteraan, gitu, demikian, ya, silahkan, silahkan, apa, tadi kan, apa, sebenarnya bilang, kalau misalnya, alokasi dana, itu juga tergantung, keputusan, komite pengarah, lalu, lalu, posisi, BPP, BKS sendiri, apakah, hanya sebagai penyalur, tanpa, maksudnya, melihat, melaporkan, kepada, komite pengarah, bahwa, kondisi di lapangannya, petani, apa namanya, berat, gitu, untuk, mencari, sisa dana, dari, ya, tadi, 20 juta, seperti kan, kata Pak Sundari, bilang, kan, bahwa, supaya ada juga, rasa memiliki petani, terhadap, replanting, aku, agak ini, lalu, kenapa, terus, apa namanya, untuk biodiesel, juga, tidak seperti itu, gitu, kan, karena tadi, aku lihat, lokasnya, itu lebih, 90% bisa dibilang, itu untuk, biodiesel, gitu, kemudian, apa, kan, ya, kami juga kemarin, sempat, diskusi juga, dengan, kawan-kawan jaringan masyarakat sivil, yang memiliki, dampingan petani, mereka, bulan April ini juga, mereka pergi ke, Kabupaten Kampar, di situ, ada kasus, dimana, petani yang, mau mengajukan PSN, itu harus, bermitra dengan, PTPN, sedangkan ini kan, kalau, menyalahkan, tiga skema penyaluran, pembiayaan PSR, berdasarkan, permantan nomor 7, tahun 2019, seperti itu, untuk, di lapangan, kemudian, kan, tadi yang, ada tiba-tiba, kelompok dadakan, gitu, sebenarnya, ini juga, menjadi temuan kami, bahwa, salah satu syarat, untuk, adanya kelompok ini, memberatkan petani, karena kan, gak semua petani, itu, ber, apa, di kelompok, gitu, mereka juga, mungkin sibuk diadang, itu juga, menjadi, temuan kami, bahwa, ini, salah satu syarat, yang memberatkan petani, makanya, apakah, kelompok dadakan, ini kan, berarti, apakah, pelaksanaan, suatu, program itu, harus ada, harus berkelompok, maksudnya, tidak melihat, dari sisi, hasil, yang, misalnya, bawah-bawah ini, petani A, mendapatkan, jenis kia, setelah dimonep, wah, dia berhasil, seperti itu loh, dari sisi, apa, ini bukan, bukan, apa, bukan cuman dilihat dari, bukan cuman, kelompok, gitu, maksudku, untuk, ini kan juga, menjadi, tambahan, apa, jadi, evaluasi juga, maksudnya, kalau misalnya, kayak, besok, kalau mau nef sendiri, gak harus ke kelompok, jadi, tinggal lagi ke kelompokan, juga, bisa sih pak, ya, ini, silahkan pak, baik, ibu Nova, jadi, karena, tadi saya sampaikan, apa, di tanaman, tahun ya, di tanaman, artinya, annual plan, itu juga, pendekatan-pendekatan kelompok, ini sangat penting, bu, jadi, artinya, apa, bukan berarti kita menafikan, apa, individu, apa, kebun, atau katakan, tapi, pendekatan kelompok ini, dari berbagai, kajian sosial, ekonomi, juga, merupakan hal yang penting, di dalam rangka, untuk meningkatkan, apa, kohesifisme, kemudian, daya tawar, bahkan, ya, jadi, mereka mempunyai bergaining, kalau untuk bermitra, itu, apa, yang win-win solution, itu, kalau, dengan, apa, berkelompok, itu, atau bahkan, di, kemudian, dengan, apa, dengan, didaftarkan, mungkin melalui, menjadi kooperasi, gitu ya, itu, saya kira, merupakan, pendekatan-pendekatan, apa, sosiologis, ya, di dalam, membangun, baik itu, apa, di tanaman, apa, tadi, saya katakan, tanaman semusim, seperti padi, jagung, kedelai, gitu ya, ataupun, katakan, sebagian hortikultura, apalagi, di tanaman yang, industrial, industrial crop, seperti, perkebunan, dan kelapa sawit ini, jadi, pendekatan-pendekatan, kelompok itu, menjadi, apa, kelembagaan itu, menjadi sangat penting, gitu ya, karena, ibu bayangkan, kalau, harus, menumbang ciping, apa, satu orang saja, dia melakukan penumbangan ciping, gitu, itu, butuh, alat-alat berat yang, sangat banyak, gitu ya, dan ini kan, tidak bisa, kalau, apa, dilakukan oleh, orang per orang, jadi, butuh, satu, apa, satu kelompok, sehingga, bisa dikerjakan, bersama-sama, dan, itu lebih, apa, lebih efisien, dan juga, cost-nya lebih, apa, ringan, gitu ya, jadi, demikian, bahkan, nanti untuk penentuan, TBS, dan lainnya, harga, apalagi, kemudian bermitra, dengan, tadi yang disampaikan oleh ibu, itu memang, pendekatan kelembagaan, atau kelompok ini, menjadikan mereka lebih kuat, ya, karena, apa, diterjakan bersama-sama, gitu, nah, kemudian terkait tadi, ibu menyantakan, mungkin, angkanya tidak 90%, untuk biodiesel ya, saya kira, antara 70% sampai 80%, jadi, begini, bu, kita tidak, ya, jangan mendikotomikan, antara, biodiesel dengan, biodiesel mempunyai, ya, mandatori, ya, biodiesel ini, mandatori B30, arahan, daripada, Bapak Presiden, ini, mendiversifikasi, pasar, ya, jadi, kita tahu, pada saat, belum adanya, kalau kita memang, kita menjaga tetap, pasar ekspor, gitu ya, itu tetap kita jaga, karena itu juga merupakan, sumber penghasilan, defisial, namun demikian, kalau kita mengandalkan, hanya daripada, pasar ekspor, ya, dan kemudian, dalam international trade, politik, ya, politik perdagangan, internasional, gitu ya, ini, ya, banyak lah, artinya ada, negatif campaign, kemudian, ya, ibu sendiri mungkin sudah, sangat memahami itu ya, dari dunia internasional, yang sebenarnya, lebih kepada, daya saing, karena, mereka, basic, minyaknya, dihasilkan oleh, rapi seed, kemudian, sunflower, ya, kemudian, soya oil, yang itu sebenarnya, untuk, menghasilkan, satu-satuan, base minyak, misalnya, katakan, satu gelas, gitu, minyak, dari, selain sawit, mereka harus menanam, tujuh kali, luasan, nah, jadi, itu, itu persoalan, apa, daya saing, jadi, sebenarnya, sawit ini sangat efisien, di dalam, apa, menggunakan, lahan, gitu ya, jadi, artinya, karena, kalah daya saing, kemudian, akhirnya, berdampak kepada, isu-isu yang, sebenarnya, itu, sebenarnya, isu-isu di, politik dagang, begitu ya, nah, kembali kepada, ada B30, tadi, ini, merupakan, tadi, memperbesar, cerup pasar, di dalam negeri, sehingga, dengan adanya, mandatori B30 ini, ternyata, memang, harga TBS, di tingkat petani, ini, cenderung, tinggi ya, dan bahkan, meningkat begitu, dan saya kira, sesuatu hal yang, saya kira, hukum ekonomi, di mana, ada serapan, ada, diman yang, diperbesar, atau ditingkatkan, akhirnya, suplai yang cukup besar, daripada, petani, ataupun, apa, kebun ini, juga, terjadi, kesimbangan harga, yang relatif tinggi, dan, itu terjadi di lapangan, demi, sen, bu. Ya, mungkin, apa, kalau boleh, saya reframe ya, Pak Sundari, mungkin, posisi teman-teman, bukan, bukan, diametral, mem, apa namanya, membuat, posisi, antara, posisi rakyat, dan kemudian, program biodiversal, berhadapan-hadapan, tapi, mungkin, yang dikritisi adalah, seperti, tadi juga, Pak Sundari sudah sampaikan, sebetulnya, kan, keinginannya itu, dengan, program B30, yang ini, sangat ekonomis, terutama, apa namanya, penggunaan lahan, sangat efisien, di sisi yang lain, kan juga, luasan, apa namanya, lahan petani, kan juga tidak, tidak sedikit, Pak ya, ya, petani sawit, nah, tapi, sisi yang lain, kan juga, tadi, Pak Sundari juga, sudah mengatakan, tantangannya, salah satunya, adalah juga, soal SDM, dikawal, petani, lalu juga, akses kepada, bibit yang, yang berkualitas, juga masih, jadi, yang legitimate, Pak, masih jadi kendala, gitu, oleh karena itu, kemudian, dilihat, faktanya, dalam konteks, B30 ini, kok, jadinya, perusahaan besar, gitu Pak, yang kemudian, mendapatkan, lebih banyak benefit, sebetulnya, mungkin itu, yang, yang menjadi, apa namanya, diskursus sih, Pak, di kalangan teman-teman. Jadi, poinnya adalah, memang, B30 ini, istilahnya, ya mandatory, biodiesel 30 ini kan, dampaknya kan sangat, luas, ya, jadi, kita melihat, tadi, harga TBS, yang, apa, cenderung meningkat, begitu, kemudian, apa, kita juga dapat, menghemat, apa, devisa, dalam artian, pada saat, kita tahu, kita tidak tahu, ya, jadi, artinya, apa, dengan, dari aspek lingkungan juga, tentunya, kita tidak, menghabiskan, fosil fuel kita, karena ada, karena dengan sawit ini, ini kan, merupakan, energi terbarukan, ya, jadi, sehingga, bauran energi, antara, kita di, energi terbarukan ini, kan, merupakan satu upaya, sebenarnya, dari sisi lingkungan, sangat membantu, terkait dengan, emisi, dan lain sebagainya, jadi, memang, itu, apa, yang, kita kembangkan, sebagai salah satu, kan, disekatkan, diversifikasi, pasar, apa, memperkenalkan, iman di dalam negeri, gitu ya, dan itu, kita, melihatnya, dari aspek, petani kita ini, apa, mendapatkan, berkah juga, terkait dengan, harga sawit, relatif, baik, ya, dan bahkan, centrum meningkat, begitu Pak. Ya, baik Pak Sunari, ini memang, ini, apa ya, potret, di apa ya, isu yang kita diskusikan, ini memang, persoalannya tidak, 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 sederhana ya, secara kebijakan, mungkin memang, sudah, sudah diarahkan, kepada, apa namanya, tadi yang disebut oleh, Pak Sunari itu, apa, good practice, agriculture gitu, atau, apalagi, good agriculture practices, oh sorry, good agriculture practices, dan sekarang, saya kira, isu berkelanjutan, itu ya, pembangunan berkelanjutan, itu kan, sudah menjadi, apa ya Pak, menjadi mantra ya, bagi, kita itu, di semua aspek, dorongannya adalah, keperlanjutan, demikian juga, dengan di sektor, perkuburan sawit, saya kira, kebijakannya, sudah mengarah ke sana, hanya tadi, memang di dalam implementasinya, masih banyak sekali tantangan, tantangan di kelembagaan, tadi juga saya catat, sampaikan Pak Sunari, aduh, mohon wakil, ada, tiba-tiba pesawat, di rumah, oke, saya kira, di kelembagaan, juga masih ada tantangan ya, acara tanya tadi, karena, di satu sisi, ini, kumpulan dari, berbagai, apa namanya, kementerian sektoral, lalu, kemudian juga, sebetulnya, ada, ada, persyaratan koordinasi, yang cukup baik, dengan, pemerintah daerah, sementara, teman-teman, lebih di PKS, itu, lebih sebagai, pelaksana, lalu, potret, tantangan di petani sawit sendiri, juga, tidak kalah, kompleksnya, gitu, sehingga, skema program, alokasi anggaran, yang, yang sudah ditetapkan oleh kebijakan, memang, kita masih, menuju ke arah, apa namanya, cita-cita bersama ya, terutama, jika kita mengarah kepada, pelembagaan sosial ekonomi, di, di kalangan petani, yang, yang cukup, kuat ya, sebetulnya, menjadi daman kita bersama ya, saya sepakat tadi, dengan Pak Sundari, bahwa, sebetulnya, pelembagaan itu, adalah, entry point, dari, petani yang, berdaya ya, untuk mengakses, bibit, mengakses, apa namanya, ber, bernegosiasi terhadap, hasil panen, dan juga, saya kira program-program, jaring pengaman lain ya, jaring pengaman sosial lain, di pemerintah itu juga, biasanya, kalau, apa namanya, ber, asosiasi, atau berkumpul, itu, menjadi jauh lebih, mudah gitu, nah, kalau boleh, memberi ceritaan akhir, Pak Sundari, kira-kira, kalau ke depan itu, agenda yang bisa, sama-sama kita dorong, agar, cita-cita bersama, kita ini, bisa, apa ya, mendekati terwujud, kira-kira, atau paling tidak, outputnya, atau outcome-nya, bisa kita naikkan, apa, Pak Sundari? Baik, jadi kan, outcome-nya, input tentu, kita bicara, tadi input sudah ini ya, kemudian output, tentu, ini kan kebun terbangun, begitu, kebun, PSR, yang good agriculture practices, ini terbangun, artinya, terbangun ini, dalam artian, mengikuti, tadi, prinsip-prinsip, apa, good agriculture practices, di mana, apa, land clearing, ada artinya, standar-standar ya, dari mulai penanaman, kemudian, kita menggunakan, bibit yang, legitimit, ya, bibit yang, legitimit ini adalah, bibit yang, tenera-nya, 98 persen, gitu ya, nah, ini juga, merupakan tantangan bersama, Pak, jadi bagaimana kita, karena bibit ini, merupakan, the starting, apa, kehidupannya, daripada, jadi kalau kita, sudah salah, di dalam, menanam bibit ya, ini kan tanaman yang, agak panjang, umurnya, baru, mungkin, 3 atau, sampai 5 tahun, baru berbuah, begitu, kalau ini tidak kita benahi, tentunya, ya, dari regulator ya, dari, apa, dirjen perkebunan, dan juga, dinas-dinas ya, yang mempunyai, tuisi bagaimana, tadi, untuk, apa, men-certified, men-certifikasi, benih, yang kalau bahasa, teknisnya adalah, true, variety, dan true seed, artinya, varitas yang unggul, gitu ya, dan, apa, menghasilkan produktivitas, yang baik, nah, demikian juga, pemeliharaan, pak, pupuknya, dan pesticidanya, juga harus, ada SNI-nya, ada standarnya, jadi, jangan sampai, kita, apa, terjadi di beberapa case, misalnya, mohon maaf ya, kita lihat ada, mungkin pupuk palsu, dan lain sebagainya, gitu ya, pesticida palsu, ini sangat merugikan petani, jadi, memang harus benar-benar, di aspek, apa, hulu, ini, menjadikan, apa, satu hal yang, sangat penting, nah, kemudian, di, kami, pak, di BPDPKS, juga, selalu, karena kami, di aspek penyaluran, pak, penyaluran dana, pertama, pertama, saya sampaikan, pak, ini, kita juga, melakukan beberapa perubahan, pak, jadi, pertama, begitu kami salurkan, itu, 1 sampai 14 hari, dipindah bukukan, ke rekening eskrok, ya, kalau 14 hari, berarti, banyak kejadian nih, pak, mohon maaf, artinya, petani mencairkan, gitu kan, itu tidak boleh sebenarnya, selaku individu ya, di dalam kelompok itu, mencairkan, bahkan, kemudian, kita juga lakukan, dengan, auto-debat, ya, ada beberapa case juga, yang auto-debat pun, bisa, petani itu mencairkan, walaupun itu tidak, memang tidak benar, secara tata kelompok, lah, tetapi, kalau digunakan untuk, mungkin, membangun kebunnya, mungkin, masih, menjadi, ya, artinya, walaupun tidak benar, tetapi, itu, peruntukannya benar, begitu ya, tetapi, ada case-case, yang misalnya, dicairkan untuk, membeli, mobil, misalnya, ya, ini kan, apa, kepala orang, ataupun, menset, daripada, ini ada bantuan, dan lain sebagainya, ini memang, inilah, justru memang, apa, pandangannya di PSR, ini sangat besar, nah, oleh karena kita, menggunakan virtual account, sekarang, Pak, jadi, jadi kita, karena memang harus kepada, internet beneficiary, yaitu pekebun, gitu, jadi, kita gunakan virtual account, jadi kalau virtual account, namanya virtual, memang sampai di situ, tapi, tidak bisa diambil, gitu, tidak seperti ada buku tabungannya, ada ATM-nya, begitu, langsung masuk ke rekening escrow, nah, barulah, setelah masuk ke rekening escrow, baru itu kemudian, dilakukan pencairan, dan itu pun, pencairannya, harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen, yang telah diverifikasi, oleh verifikator, Pak, jadi, BPD-PKS selalu, apa, meningkatkan, apa, upaya-upaya untuk, apa, tak kelola, governance, penggunaan, apa, dana, karena ini juga, merupakan ranah, keuangan negara, yang diperiksa oleh external auditor, Pak, jadi, memang kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, jadi, ya, baik dari tadi, dari aspek rekontek, maupun dari aspek penyaluran dana, semua harus, apa, saling berkolaborasi, saling beriringan, saling paralel, untuk selalu, berkoordinasi, dan memperbaiki, pak pola, nah, kemudian, tentunya, ini kita harapkan, dana sudah tersalur, Pak, tadi yang saya katakan, sampai saat ini, apa, 5,9 triliun, Pak, ini, tapi, saat ini, mungkin yang, Pak, menjadi kebun, gitu ya, yang baru menjadi kebun, baru, ya, 45 persen lah, Pak, nah, ini kan, jadi bagaimana, sebenarnya kan, upaya-upaya, semua stakeholder di lapangan, gitu ya, stakeholder sahib, agar, 5,9 saja yang disalurkan, belum jadi kebun semua, gitu ya, karena memang tidak mudah, Pak, jadi artinya kan, ini kan ada iterasi, di dalam membangun kebun, apa iterasinya, tadi, bibitnya harus disiapkan, kan bibitnya kan siap salur, itu 12 bulan, Pak, di samping, ini belum bicara tadi, mutu, Pak ya, tapi dari sisi penyiapan saja, sudah, kita harus menyiapkan, jadi harus ada, apa, management, gitu, lalur-lalur yang harus dipersiapkan, atau iterasi lah, mudahnya begitu, jadi, bibit disiapkan, kemudian dilakukan tumbang ciping, selesai, begitu, lakukan mau penanaman, bibitnya sudah ready, Pak, gitu, bibit yang tadi, yang bersertifikat, yang bahkan, ketelusuran genetik yang jelas, gitu, yang tadi 98 persentenera, atau yang kita sebut dengan, bibit yang, bening yang legitim, itu dapat, disiapkan, nah, setelah itu, baru dipelihara, dengan baik itu, dengan pemupukan, dan juga kalau ada, hama, dan lain sebagainya, kita menggunakan pesticida, demikian Pak, jadi memang, ke depan, tentunya, kita berharap, ini apa, ada langkah-langkah, tadi perbaikan, dan ini, saya kira, kita punya forum, percepatan PSR, Pak, ini merupakan, apa, arahan, daripada, Dewan Pengarah, ya, Dewan, ya, Dewan Pengarah, Komite Pengarah, Dewan Pengawas, dari Dewan Pengawas, bahwasannya memang, tiap bulan minimal, kita ada satu, satu kali, ya, melakukan forum, apa, percepatan PSR, jadi, kita harapkan, cepat Pak, untuk sampai kepada, bagaimana, mencapai 180 ribu hektare, itu tadi, tetapi, dari sisi, tata kelola, juga, baik, governance, jadi artinya, benar-benar, tadi, dana yang sudah kita salurkan, dapat dijadikan kebun, kan, gitu, jadi, terakhirnya kan gitu Pak, sebelum kepada outcome, peningkatan, pesejahteraan, daripada para pekebun, gitu ya, dengan harga mereka, mendapatkan harga TBS yang baik, gitu ya, mendapatkan keadilan daripada, tadi, harga yang baik, gitu ya, juga, mendapatkan istilahnya, kebun yang terbangun, jadi artinya, uang yang tersalur itu, in line, atau, sama dengan, tadi, dengan, kemajuan fisik, progres fisik kebun, yang terbangun, jadi, nah, kebetulan memang, progres fisik, daripada, kalau kami kan dari aspek penyaluran dananya Pak, sementara, progres fisik ini adalah, memang tugasnya daripada, BPDPKS memberikan dana swakola, kepada, dirjen perkebunan, kemudian, dirjen perkebunan, memberikan, dana tersebut, kepada sat-sat, kebaik di provinsi, maupun di Kalapak, untuk, melihat, atau katakan, mendampingi, petani, dan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kooperasi, untuk, dana yang sudah disalurkan oleh BPDPKS tadi, itu dijadikan kebun, jadi, harus ada, ya, tentunya, kalau misalnya, tadi 30 juta per hektare, kalau sudah sekian, tentunya kebunnya sudah terbangun sekian, gitu, jadi, harus ada, hitung-hitungannya, dan juga pas, gitu ya, antara, dana yang sudah disalurkan, dana yang sudah dicairkan, gitu ya, untuk keperluan, permajaan, sawit rakyat ini, dan memang sudah, secara progres fisik, sama, gitu, demikian, Pak. Mas Danan, aku mau, tadi, ya, silahkan, Noah, masih ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi, Pak Senari bilang, kan, ada, kalau dana sudah diberikan, sekitar 5, koma triliun, gitu ya, Pak. Iya, 5,9. 5,9 triliun, tapi masih ada, yang, belum bisa dikebun, lah, baru sebagian, gitu ya, Pak. Ya, 5,9 itu yang disalurkan, gitu kan, kemudian, dari, kan, disalurkan, kemudian dicairkan, gitu kan, gitu ya. Ya. Itu, pencairannya itu, yang memang masih, di bawah 50 persen, lah. gitu kan, masih sekitar 45 persen lah, gitu ya. Kami kemarin, juga menangkut, oke, menurut kerangan, dari, kawan kami, bahwa, banyak petani, yang telah, menanam, sejak tahun lalu, hingga saat ini, tanamannya, belum, diberi perlakuan, apapun, seperti, pemukukan, dan lain-lain itu, karena, dana pun, belum turun juga, gitu. itu, dari, untuk, membiayai, perlakuan berikutnya, dikawafkan, apabila, sampai, sampai, tiga tahun, tetap, terhadap, 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 tidak ada, perlakuan, apapun, karena, seperti, kendala dana, kekurangan dana itu, hasil, apa namanya, hasil, yang dihasilkan, seperti, bisa, menjadi kebun yang, produktif juga, akan, sulit, gitu, Mas, jika, tadi, bahwa, petani, harus menimu, dana kur, dana yang masih kurang, sedangkan petani juga, gak punya, apa, gak punya dana, simpenan, gitu, untuk, menggai sisa dari, dana yang telah dikirkan oleh, dana PSRI, itu sih, Mas. Ya, mungkin, ini Pak, yang juga, ingin kami, ketahui adalah, skema, monitoring evaluasinya, di BPDPK, sendiri, gimana ya, karena, selalu ada, gap ya Pak, antara, ada antara planning, sama implementasi, antara kebijakan, sama apa yang terjadi, di lapangan, tadi, yang disampaikan, apa kan, salah satu aspeknya adalah, targetnya, sekian ribu hektare, udah sekian, tadi 5,9 triliun, ya dana yang sudah disalurkan, tapi, kok, tidak se, apa ya, tidak in line, tidak linear, dengan, jumlah luasan kebun, yang sudah tergarap, gitu, nah, sebetulnya, skema, monitoring evaluasinya, di BPDPK, itu apakah juga, dilakukan, atau sebetulnya, itu dilakukan oleh, lembaga, yang, di luar, BPDPK, ya, terima kasih, Mbak Nova dulu, memang ya, itu tadi, memang saat ini, Mbak Nova, memang, arahan, komite pengarah, itu, apa, bantuan baru, 30 juta, gitu ya, gitu, jadi, bagi kami, ya, artinya, kami menunggu, istilahnya, arahan lebih lanjut, begitu ya, dan, kami pun tidak tinggal diam, artinya, Kementerian Perekonomian, mempunyai, forum, terkait dengan, percepatan kur, juga, jadi, artinya, sebulan sekali, begitu ya, ini pentingnya, kelompok, jadi, kur itu kan, pendekatan juga, kelompok juga, tadi, makanya, tidak perorangan, itu, jadi, artinya, bank-bank mitra, yang ada pada kami, baik itu bank imbara, maupun bank daerah, itu, mengembangkan, dimandatkan, untuk, melakukan, penyaluran kur, sawit, gitu ya, dan, memang, masih ada persaratannya, betul, betul, artinya, persaratannya tadi, pendekatannya adalah, kelembagaan, artinya, kelompok, kemudian, yang kedua, juga salah satunya, memang ada beberapa, anggota daripada kelompok, itu, yang sertifikat, tanahnya, istilahnya, lagi disekolahkan, gitu ya, istilahnya, digadaikan, gitu, ke tempat lain, ya, tentunya, bank yang bersangkutan, sebagai pelaksana kur, itu, jadi, tidak, apa ya, petani, tadi, yang bersangkutan, tidak eligible, untuk mendapatkan kur, begitu, karena, tadi, dia punya, apa, punya pinjaman, di, katakan, sertifikat hak miliknya, digadaikan, gitu ya, nah, ini memang menjadi, persoalan, tapi, apa, dilakukan, upaya-upaya, untuk, apa juga, persyaratan kur ini, agar tadi, minimal, kita aman, P0, karena, P0, di dalamnya, sudah ada komponen pupuk, ya, nah, tapi, kan, tadi, Mbak Nova, memang P1, P2, ada juga, memang, tidak, artinya, pekebun yang mempunyai, tabungan pelompok, ada, ada, jadi, bagi, 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 ya, mungkin, kalau dibilang, apa, kalau, tidak sebagian besar, gitu ya, tetapi, jangan juga, mempunyai, apa, pemikiran, bahwasannya, pekebun itu, atau, kelompok pekebun itu, tidak punya tabungan, ada juga, jadi, artinya, mereka, punya tabungan, jadi, itu yang, mungkin, sebelum kur masuk, juga, itu bisa menggunakan, skema-skema, dan tabungan tadi, meskipun, memang tadi betul, oleh Manova, tidak semua orang, tidak punya, apa, tidak semua kelompok, atau perorangan punya, tabungan, gitu ya, nah, kemudian, Pak Danar, jadi, skema monitoring, dan evaluasi, memang sebenarnya, dari si, TUSI-nya, memang, itu adalah, di jen perkebunan, ya, melakukan, apa, monitoring, dan evaluasi, bersinjang, ya, artinya, provinsi, kemudian, kabupaten, untuk melihat, progres fisik, ya, karena, di lapangan pun, BPD-PKS, sudah memberikan, tadi, yang saya katakan, Bana Swakrola, untuk, melakukan, apa, monitoring, atau, progres fisik, gitu ya, yang dilakukan oleh tenaga pendamping, dan, bahkan, ada tenaga, untuk, memverifikasi, apa, tadi, kebun tadi, gitu ya, dan, kami, BPD-PKS, juga, sesekali, memang, karena, juga, kami, terbatas, jumlah sumber daya manusianya, terutama, dari sisi, jumlah, ya, kualitas, apa, kuantitas, gitu ya, tapi, kami juga, apa, memang, ada beberapa sesi, untuk melakukan, monitoring bersama, dengan, dijenbon, untuk turun, turun ke lapangan, begitu, demikian, Pak Adanar. Oke, siap, Pak Sunari, saya kira, sebagian, hal yang, pengen kita tahu, sudah, dikonfirmasi, diklarifikasi, ya, memang, kemudian, kita punya, satu, peta yang, lebih lengkap, saya kira, terhadap, tantangan apa, yang dihadapi, oleh, kita bersama, terkait dengan, upaya mendorong, agar, pelaksanaan, apa namanya, program, sawit berkelanjutan, ini, lebih optimal. Nova, masihkah, ada caratan lain, yang ingin, disampaikan, atau, dikonfirmasi, diklarifikasi, Pak Sunari? Jadi, selain dari, alokasi dana, PSR yang masih, minim, Pak, yang menurut kami, itu, juga, jadi, hambatan, gitu, untuk, terwujudnya, diklarifikasi, apa, diklarifikasi, yang berhasil, gitu, itu, juga, di tingkat dapat, sosialisasi, masih minim, Pak, jadi, masih ada, petani yang, kurang tahu, tidak tahu, informasi, terkait, dana sawit ini, dana PSR ini, gitu, misalnya, kemarin, FGD, dengan salah satu, petani, perempuan, mengaku, saya malah, baru tahu, kalau ada dana, replanting ini, seperti itu, jadi, memang, kalau, kan, tadi kan, juga, dipaparkan, itu, berapa target, PSR, nah, kalau misalnya, dari tingkat, apa, seri masih, minim, ini juga kan, akan menghambat, realisasi, Pak, dan kinerja, apa, PSR, ini, gitu, itu sih, Mas Dana, kalau, kami sih harapannya, Pak, jadi, alokasi dana, untuk, PSR, bisa, di tingkatan kembali, jadi, juga, tidak, memeratkan, petani, sehingga, kegiatan, atau, harapan kita, terwujudnya, selanjutnya, melalui, kegiatan replanting ini, bisa terwujud juga, gitu, tanpa, jadi kan, misalnya, kita, jadi, ini Pak, misalnya, Bapak-DAPKS, kami telah, memberikan, Bapak-Ibu, dana sekian, untuk replanting, jadi, sekarang, kalau misalnya, itu tidak, tidak, jangan dengan baik, berarti kan, petani itu, berasa harus, mempertanggungjawabkan, gitu, jadi, maksud gue, jangan, harapan kami, mindset-nya, bukan berarti, rasa memiliki itu, rasa memiliki, dengan, hanya memberikan, sebagian, dana yang dibutuhkan, oleh petani, tetapi, bagaimana, agar, petani merasa bahwa, pemerintah peduli, terhadap, kebun mereka, dengan memberikan, dana sekian, untuk mereka, bisa lebih produktif, melalui dana replanting, sepenuhnya, sesuai dengan, kebutuhan mereka, dan, bagaimana, mereka bisa, mempertanggungjawabkan, dana yang diberikan, oleh pemerintah, jadi, menurut kami, itu sih, Pak, yang, kami harapkan, gitu, jadi, bukan, mindset, mindsetnya, bukan, dana, kami, berikan setengah, supaya, ada rasa pemiliki, oleh petani, jadi, petani, mengusahakan, sebagiannya, gitu, bagaimana, petani, merasa bahwa, pemerintah, hadir untuk mereka, memberikan, sepenuhnya, kebutuhan mereka, untuk replanting, dan, mereka merasa, bertanggungjawab, untuk, ini, tubuh saya, harus, produktif, karena saya, sudah dibantu, diberikan dana, sepenuhnya, oleh pemerintah, seperti itu Pak, terima kasih, ya, mudah-mudahan, tertangkap ya, Pak Sundari, konsum, dari, silahkan, ya baik, jadi, intinya, kami, catat dulu Pak ya, ini kan, satu usulan-usulan, yang baik, saya kira, dari, apa, salah satu, stakeholder, pemerhati, sawit lah, sawit ini kan, seksi, ya, jadi, saya, webinar, dengan, berbagai, stakeholder, dan ini, saya terima kasih sekali, masukan-masukan, yang konstruktif, dan ini, tentunya akan, kami punya juga, batasan, dari sisi, apa, kewenangan ya, jadi, saya kira, saya catat, itu apa, kami catat, gitu, sebagai, apa, tadi, berkait dengan, alokasi, apa, per hektarnya, begitu, doan-doan per hektarnya, memang yang, tadi, average, antara, 50 sampai, mungkin, 40, ini, 70, tapi, rata memang, kalau dikerjakan secara efisien, itu sekitar, 50 juta, gitu ya, sampai, nanti, itu, itu, kita catat, terkait dengan, sosialisasi, sebenarnya, di dalam, di dalam, pendana sekolah kita itu, sudah ada, komponen, apa, sosialisasi, begitu, di tingkat tapaknya, artinya, upaten, melalui, tenaga-tenaga pendamping, itu, melakukan, sosialisasi, gitu ya, itu tugas daripada, dinas, ya, kami juga, bersama, berkolaborasi baik, dengan Dechenbun, melakukan, sosialisasi, mungkin ya, karena luasnya, tadi, jangkauan, daripada, jumlah, pekebunnya saja, sudah hampir 100 ribu, gitu ya, Bu Nova-nya, jadi memang, kami akui, memang ada, mungkin, kalau misalnya, Bu Nova, tidak representatif, apa, mengambil, apa, pas kebetulan, dia tidak ikut, misalnya, sosialisasi, atau memang betul, dia tidak mendapatkan, sosialisasi, gitu ya, dan, saya kira, kita juga, dalam sosialisasi, tidak mengandalkan, semuanya, kepada, apa, birokrasi, yang ada, atau katakan, yang membawa, teknis perkebunan, gitu ya, tetapi, saya kira, stakeholder sawit ini, baik asosiasi petani sawit, gitu ya, yang jumlahnya juga cukup banyak, itu, saya kira merupakan, apa ya, kekuatan besar, gitu ya, untuk sama-sama, saling, bahu-membahu, mengurangi berden, pada, ya artinya, kami, kepada, dijenbun, gitu ya, kepada dinas, dengan adanya, sosialisasi, daripada stakeholder sawit, itu, itu merupakan, juga, satu, apa ya, satu, bantuan, atau satu, upaya-upaya, yang, terintegrasi, sehingga, apa, tadi, tidak terjadi lagi, sosialisasi, yang, apa, mungkin, kurang kerap, gitu, atau, apa, kurang menjangkau, seluruh, komponen, gitu ya, atau bahkan, kalau memang individu, pendekatannya kelompok, justru, memang tadi, artinya, sosialisasi itu, dilakukan di, kelompok, di beberapa, kelompok juga, jadi satu, kapokan, operasi, pada saat, kita melakukan, perjanjian kerjasama, tiga pihak, gitu ya, kan, BPDPKS, ada di situ, ya, kemudian, dijen pertumbuhan, juga kita undang, gitu, itu juga kita melakukan, tentunya, sosialisasi, gitu ya, nah, cuma memang, dalam, pandemi, apa, pandemi seperti ini, memang, apa, kerumunan-kerumunan ini, kan, kita hindari lah, ya, kita harus, tentu selalu menjaga, prokes ya, protokol kesehatan, gitu ya, tapi bahwasannya, ada beberapa case yang, Pak, kami kok, tidak tahu, gitu, itu betul, mana Pak, itu artinya, ada hal yang seperti itu, dan kita akhirnya juga, memang, dengan keterbatasan yang ada, baik itu di dirjen, maupun di jinas, kita mengajak semua stakeholder, untuk apa, memberikan informasi, bahwasannya memang ada, negara hadir ya, di tengah, pekebun, gitu, dengan, seperti itu, Mbak Nova, dan Pak, dan apa? siap, oke, gimana Nova, masih ada lagi kah? Untuk, sementara itu sih, maka benar, yang dikonsum kita, harapannya itu sih Pak, semoga, dana replanting, bisa lebih, ditikatkan lagi, gitu, sehingga, dapat, menghasilkan, kinerja yang maksimal juga, gitu, bagi petaninya, oke, terima kasih, Pak Sunari, terima kasih, Nova, saya kira ini, satu, dialog awal ya, cukup menarik, cukup produktif, ada beberapa hal, yang bisa kita catat, dan kita sepakati bersama, mudah-mudahan ini, menjadi pintu masuk, bagi kita, untuk bisa, saling berkolaborasi, sama-sama mendorong, agar implementasi, program sawit berkelanjutan ini, menjadi, apa namanya, kenyataan, seperti yang sama-sama, kita harapkan, sehingga, memberikan keuntungan, yang lebih besar, kepada, para stakeholder-nya, khususnya, petani, sawit, tentu saja, jadi sekali lagi, terima kasih, Pak Sunari, terima kasih, Nova, mudah-mudahan, tidak keberatan, kalau kita ganggu lagi, di lain kesempatan.